Jadi sangat cocok kalau setiap desa itu ada inovasi, wibahkan anak-anak muda yang ada. Pertama yang baru selesai uliah, pasti ilmu-ilmu mereka itu banyak diberdayakan oleh desanya masing-masing. Bupati Posok Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipu meresmikan 27 anggota badan permusyawaratan desa Toyado, Dulumai, Toinasa, Taipa, Mayakeli, dan desa Peora periode 2017-2023 dan 2019-2025 pada Senin 25 November 2019 di desa Doda, Kecamatan Loretengah. Peresmian ini disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Posok bersama beberapa anggota unsur tripika Kecamatan Loretengah, pimpinan OPD, dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat Loretengah. Terkait dengan pelaksanaan roda pemerintahan, Bupati Darmin mengatakan bahwa pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pembangunan bagi pemerintah daerah kabupaten, seyukyanya dapat menjalin kerjasama yang baik khususnya dalam pengelolaan dana desa yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat, sehingga diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat desa. BPD berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa. Ini harus digarisbawahi oleh rekan-rekan BPD. Kemudian menampung dan menjalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja dari sekolah desa dan perangkatnya. Olehnya itu, BPD harus menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Dalam penjelenggaraan pemerintahan desa, saya sangat berharap setiap anggota BPD ini dapat meningkatkan kualitasnya, kompetensinya, dan inovasi serta bisa memahami semua regulasi yang berlaku dan menghindari hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintah desa. Saya rasa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau ada komunikasi. Nah, untuk itu saya harapkan masing-masing melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sama seperti kami di pemerintahan Kabupaten Poso. Antara pemerintahan daerah, eksekutif dengan lingislatif, itu harus kerjasama. Karena kalau kita bisa kerjasama dengan baik, maka pembangunan Kabupaten Poso, seluruh wilayah, pasti akan cepat bajunya. Pasti akan cepat selesainya. Dalam kurun waktu, berapa ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kepala daerah, yaitu 5 tahun. Nah, harapan saya juga, ini berlaku di desa masing-masing Bapak-Ibu sekalian. Kerjasama antara kepala desa dengan badan pengosoratan desa. Itu harus kompak. Untuk itu, harapan saya juga, karena di sini juga hadir, menantiknya para kepala desa, jalin komunikasi, jalin koordinasi, sehingga akan tercipta kerjasama yang baik di antara desa. Karena, sesuai dengan keinginan Bapak Presiden, bahwa pembangunan itu, arahnya itu, mulai dari desa. Jadi, semua desa-desa itu diberdayakan. Makanya, diberikanlah, dicurahkanlah, dikucurkanlah, dana desa, alokasi dana desa, itu agar betul-betul digunakan sehingga geliat ekonomi, geliat pembangunan, produk perputaran ekonomi, perkeuangan, dan lain sebagainya, di desa juga itu, mengagir. Seusai melantik anggota BPD ini, Bupati Darmin menyerahkan bantuan yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian, yakni 35 unit power taser multiguna, 30 pompa air Honda 3 inci, 132,6 ton benih jagung varietas BC2, 17,56 ton benih jagung varietas Pioner 35, 45 ton benih jagung varietas HI21, 100 ton benih padi varietas Inparit 32 Mekongga, serta 61,285 ton benih padi ladang varietas Cierang. Bantuan ini diserahkan oleh Bupati Darmin kepada empat kelompok tani, yakni Subur Tani Desa Baleura, Sinar Surya Desa Doda, Maroho Desa Bariri, dan Lembuana Desa Lempe. Pemberian bantuan ini, sejatinya menurut Bupati Darmin, merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah yang tak henti-hentinya terus berupaya mencarikan cara agar para petani di Kabupaten Poso dapat meningkatkan produktivitas taninya. Humas Pemda Poso melaporkan. mengatun dunia, Notasale, namun nomasLahuds Knowledge musik 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 selamat menikmati